oke bro balik lagi pada video kali ini gue mau ganti kirian ya kirian Mio tadi gue habis belanja di pebimotor kenapa gue beli di pebimotor karena gue habis scroll scroll tiktok sama IG ya ya kan itu kayaknya viral banget nih bocah-bocah apa sih bocah-bocah motor namanya tuh sekarang ngabers ngabers ini banyak rekomendasi di pebimotor nih buat kirian ya kan jadi inilah yang udah gue beli di pebimotor full set ya kirian buat Mio Mio karbu khususnya ya kan jadi disini gue mau nge-review satu persatu habis itu nanti kita pasang semuanya baru kita review hasilnya gimana jadi yang yang pertama ini waduh bingung juga nih gue namanya gue pake contekan nih ya jadi disini ini ada eh puli pulinya ini apa sih namanya puli apa nih puli depan puli depan ya puli depan nih puli depan puli depan bayi jangnya digukus kalau dipegang sih ya kalau dipegang nih kalau dipegang nih halus banget halus ya yang bubutannya sih nggak bohong gitu ya puli depan terus ini tipeas ya ini tipeasnya nih sama aja ada ada ketrikan lasernya juga nih tuh yang nge-bigo terus habis itu ada mangkok nah ini mangkoknya agak-agak spesial nih mangkoknya nih mangkoknya agak-agak spesial nih dia disebutnya kartel jadi mangkoknya ini agak-agak spesial disebutnya kartel kenapa kartel mungkin disini ada penjahatnya di dalamnya ada kartel-kartel yang banyak kartel kalau nih bocah-boca tonggongan juga juga pada benaknya di kartel nih nah ini kartel terus ada kampas ganda nah ini dia nih wah gila bukan main kok kampas gandanya nih ya oke lanjut aku lagi nih banyak banget nih pendel nah pakai tanah itu adalah pendela juga pendela dari BRT BRT itu bintang racing team ini belakangan banyak nomor telepon nih mau lihat nggak lu? tuh WA-in aja nomor teleponnya tuh tau nggak ngomor telepon telepon kali nyambut cewek satu ya kan set terus apa lagi nih PRCVT BRT ini ya nah nih dapet juga nih PRCVT-nya BRT ini gila 20% ya atau 1200-1500 lah ini ya lanjut ringkuli Nierje yang mana tuh ringkuli Nierje tuh oh ini nih ini dikasih yang asli Yamaha dikasihnya asli Yamaha ya Oke kalau kita pakai ninja ball dari BRT juga ada enam ya jadi rollernya ini bisa di setting gramasinya settingnya itu nanti pakai ini nih pakai pangin ini kita bisa setting sendiri gramasinya gua juga enggak tahu bisa diatur berapa aja nanti biar mekanik kita jelasin oke selanjutnya ada slider 2 PH apa sih kodenya wah ada slider-nya ini slidernya ini dapet dia slidernya ada 3 piece dikasihnya punya Yamaha semua ori ya Yamaha ori slidernya ada 3 piece oke lanjut air sentry nah dapet juga per sentry nih sini tulisannya Mio seribu RTM CLD Racing CLD itu champion leader development Hai penuh air sentry Oke bener banget ini paket jg full-nya udah betul ya om ini nih dapet juga termasuk sikit-sikit dapet Oke jadi itu semua tadi yang gua beli dari jangmebi ya atau pebi motor yang ada di jana depok jadi di video kali ini gua akan melakukan pergantian kirian gua yang lama kita ganti semua plak dengan yang baru tapi kita review before afternya kayak gimana nah kalian tungguin aja kita proses masalah nanti kita coba ya you guys guys oke jadi ini mau diapain nih bro? diapain dulu nih bro? kita bersihin dulu ini CVT nya liat, aku gak dosa-dosa nih dosa-dosa lama ya, mau dihapuskan dulu ya, kita coba rupiah dulu nih sebelum dikasih pahala yang baru, bayi yang ngebi ya kan? semprot dah bro, ayo gak keluar bro, kita disepin dulu kali ya bro biar keluar bro, aduh uuuuuh uuuuh 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 ya jadi nih kita mau pasang ninja bolnya ya ya ninja bolnya ke pulih tadi gimana bro settingannya bro jadi nih kalau ninja bol itu bro sistemnya dia ya kan pakai simsiman nih simsiman ini 1 gram nah jadi di roller ini tuh dia 10 gram nih 10-7 gram jadi kosongannya ini kalau nggak ada simsiman di 7 gram kalau full simsiman itu di 10 gram karena motor ini butuh ditarikan bawahnya jadi kita seling aja nih pakai 7 sama 9 gram nah ini 9 gramnya simsiman sisa 2 nih kalau yang kosong mana bro nah ini kosong nih 7 gram kosongnya oke udah nah ini cara masang ini itu sisi klipnya ini nih menghadap putaran mesin jadi kan pulih taruhnya begini nih taruhnya sini ya nih kertas mesinnya dan kedepan begini nah berarti ini yang ada sisi klip ini pasangnya di sini nih jadi ini klip pasangnya di sini jadi yang sini yang dalam sini itu yang enggak ada klipnya tetap pasang gitu nah ini pakai 79 ya jadi di sling nah nih kayak gini seperti yang kecil di kiri kecil di kiri tuh yang klipnya di dalam itu guys cara pasang roller ninja ball lanjut oke jadi kita pasang pasang pulih depannya dulu guys rumah tamarnya pulih rumah tamarnya sip oke kita jangan lupa kita pasang ring pulih mie aja nya nih paket paket nah lu pasang ring pulih nya gitu jadi udah dipasang bos bos anak baru ring pulih nya ya guys baru terakhir nih baru terakhir nih setelah kita pasang pasang pendel nya dulu pendel nya pendel nya pendel nya nih bando BRT setelah Oke bro, jadi ini udah kepasang semua nih ya Udah ada pasang semua Item-item yang baru ya kan Ini item-item yang lama gue nih Jadi gue yang lama itu sebelumnya itu gue pake Per apa nih namanya nih Versivity Versivity-nya itu udah yang 1500 Mana gak fokus nih Ya pokoknya ini gue udah pake yang 1500 Dia dari KTC Terus Mangkok ya Terus mangkok ini pake Apa namanya ini bolong-bolong begini nih Miling ya Udah yang miling juga Ini kipasnya udah derajatan juga Yang sebelumnya Terus ini rollernya gue sebelumnya pake 79 Cuman pake yang biasa ya Beli di toko oran Tuh Udah itu aja part lamai Oh ini nih ya Kampas ganda Nah ini kampas ganda lama gue Ori ya kayaknya ini ya Ori-an Nah sekarang kan pakenya yang super ya Detona ya Nah ini juga Yang lama gue pake per sentry kitako Yang 1000 RPM ya Oke Sebelum kita cobain Yang baru semua By Jangebi Group ya Jangebi Pebimotor ya Kita tutup dulu bro Oke Oke bro Jadi udah kelar nih bro Sekarang saatnya kita test drive ya Kita test drive dulu Sekarang saatnya kita test drive ya Kita tutup dulu Kita tutup dulu Gimana bro Tadi gue kaya bunyi cicit-cicitnya itu gimana bro Jadi bunyi cicit-cicit itu Kalo pake mangkok kartel Pasti bunyi Oke bunyi Ntar dulu bro Tunggu bro Tunggu bro iklan dulu Itu kok ada yang disetut itu bro Waduh 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 Nanti dari mana bro Tas dulu bro Tas dulu Tas dulu Seh dari BS nih bro Waduh nih Vino laknat juga itu Lanjutin tadi bro Kenapa itu boleh cicit-cicit bro Jadi tadi karena kampas Eh kampas karena mangkoknya kartel Dan kampasnya pake daytono yang keras Akhirnya Dia bergesekan tuh Waduh Cicit-cicit Karena kartelnya juga kartelnya kasar Maka dia digerus dulu Tapi lama-lama ilang dengan bro Ilang Ilang ya Ini udah enak banget sih Udah enak Bawahnya udah buah Wah gila jadi penasaran nih bro bro Kayak gimana jadi nih Setelah dipasang nih Wah Pokoknya sih bawahnya Enak banget sih Bawah Tengah Tengahnya sih ada Tepah Atasnya bro Atasnya langsung Wururur Tengahnya tuh Tengah gak? Tengah sih Tengah banget Ini buat Kalau miring-miring nih Keluar tipungan Tengah enak banget sih Burik Burik Oke jadi Itu tadi dia review Dari hasil pemasangan Sirian ya Sirian dari Kaby Motor Yang Jang Ebi Tadi tuh Belanja Totalnya habis Buat Sirian itu Paket full ya Full buat mie karbu Itu kurang lebih 1.200.000an Jadi kalau kalian yang mau Paket Jang Ebi juga Langsung aja Cek Instagramnya Jang Ebi disini Belanja Situ sendiri Mau masang sendiri Terserah Mau masang disana Juga bisa Oke Begitulah dulu video kali ini See you on the next video Dadah Bye Sampai jumpa sub indo by broth3rmax